Kita kembali kembali, kita akan menjelaskan motor kalau kita akan berlaku Acererah, acererah, acererah kembali lagi di video Dan nice vai Halo guys, balik lagi di channel youtube Bromoto Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses terus ya guys Oke, seperti biasa pada hari ini Bromoto akan kembali membahas video kejadian tak terduga di jalanan lagi nih Nah, semua video nanti akan ditayangkan itu semata-mata hanya untuk sebagai bahan pembelajaran aja Agar kita lebih waspada ketika berkendara di jalanan ya guys ya Dan gak berlama-lama lagi langsung kita gas aja ke video yang pertama nih Oke, let's try Momen sopir trans Jakarta ngeluh gara-gara ada taksi melintang di jalurnya Yang diduga akibat kabur dari razia polisi nih guys Anjir, gak bisa lewat tuh Gara-gara taksi ini razia tuh, lihat tuh Malang melintang Aduh, kacau ini taksi Gara-gara tledor, lupa cabut kunci motor, satu unit NMAX merah berplat B6938VOL yang terekam CCTV ini akhirnya dibawa kabur maling nih guys Untuk lokasinya ini itu berada di salah satu cafe di sekitar Tanggerang ya guys ya Masih seputar keteledoran, gara-gara lupa cabut kunci motor Kali ini lokasinya berada di sekitar jalan Jakarta Barat nih guys Nah, untuk plat motor yang dibalingin ini itu B4538BOE ya guys ya Lagi riding santuy, di salah satu jalan parekediri Jawa Timur ini Si motor vlogger gak sengaja menjumpai insiden antara dua pemotor Yang satu pengen belok dan satunya lagi pengen lurus nih guys Diduga si insiden ini terjadi Itu karena pemotor Revo ngesen dan beloknya secara mendadak Dan akhirnya malah nyengel pemotor Matic yang lagi melaju lurus nih Ya, walaupun si pemotor Revo jatuh Tapi kayaknya masih aman-aman aja nih guys Di video selanjutnya ini ada sebuah insiden jalanan Yang gak sengaja terdekat machine cam si motor vlogger asal Pontianak, Kalimantan Selatan Gimana kejadiannya? Kita simak dulu aja nih Saat si motor vlogger melintas di jalanan ini Dirinya dikejutkan dengan sebuah laka Yang melibatkan sampai 4 kendaraan sekaligus Yaitu 3 motor dan 1 mobil nih guys Untuk kronologi pasti insiden ini sih kurang tau nih Soalnya pas kejadian Jarak si motor vlogger dan TKP laka itu cukup jauh Jadinya ya agak samar-samar nih guys Buat jelasinnya Mau belok saat Padahal cuma lagi riding santui doang Si motor vlogger ini malah kena apes Gara-gara ada pemotor yang menubruknya dari belakang Dan lucunya yang nubruk yang malah jatuh nih guys nih Diduga sih si rider yang nubruk si motor vlogger ini Itu kurang fokus dan hati-hati saat lagi berkendara nih Nah setelah mengecek kondisi dan bersalaman dengan si rider ini Si motor vlogger pun melanjutkan ridingnya nih guys nih Dikiranya ada aliran sesat Gara-gara sholat di atas motor Gak taunya para ngabers ini Lagi kena razia polisi nih Lagi naiter di jalan sudirman Jakarta ini Si motor vlogger menyaksikan para rider di sebelah kanan Mulai gas pola-gas pola nih guys Nah gak lama setelah itu Si motor vlogger menjumpai crash Yang diduga akibat saling senggolan Oleh beberapa rider yang tadi ikut gas pola-gas pola nih Dari insiden ini Setidaknya ada 3 motor mengalami lecet serta rusak Di beberapa part motornya Dan gak mau kalah Masing-masing ridernya juga mengalami lecet-lecet ya guys ya Gara-gara lawan arah Mobil yang terekam kamera ponsel ini Malah bikin kemacetan Dan gara-gara sebab itu juga Terjadi tumpukan kendaraan di lajur kanan Sampai ke tengah-tengah persimpangan lampu merah Di depan sana nih Nah bantrenya sih Maria Maria Hidup Hidup Kop Am a Bantre Jack Times Ya inilah contoh pengendara Yang pengen cepet tapi gak memperdulikan Pengendara yang lainnya guys ya Di video terakhir ini Datang dari motovlogger asal Brazil Nah disini si motovlogger sama boncengersnya Yang bekerja sebagai kurir antar makanan Itu nanti di tengah perjalanan Mereka bakal kena insiden Gimana kejadiannya kita nonton dulu aja nih Lagi anterin pesanan makanan customer Si motovlogger dan boncengersnya Malah ditubruk oleh Raider PCX dari belakang Sampai keduanya nyungsep nih guys Oke guys thank you banget udah nontonin video ini Dan semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua Dan thank you juga kepada pemilik video yang udah memberikan izin Untuk menayangkan cuplikan videonya di channel Bromoto Jangan lupa untuk menonton kejadian lengkapnya dari masing-masing video tadi Yang bisa kalian kunjungi linknya pada deskripsi di bawah ini ya guys ya Oke sebelum closing sekedar ingin mengingatkan Buat kalian yang ingin motoran Untuk selalu berhati-hati di jalan Jangan lupa untuk berdoa dulu Jaga attitude kalian Lengkapi safety gear yang kalian pakai Patuhi rambu lalu lintas Jaga mental serta fisik kalian Dan semoga selamat sampai tujuan Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe Like, share, and comment pada video ini Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang Oke salam dari Bromoto And keep safety riding guys Jangan lupa like, share, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax